Hai baik kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Semarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tolong saya adalah akhwat umur 19 tahun saya ingin menikah dengan ikhwan yang sangat serius terhadap saya saya sangat ridho terhadap akhlaknya dia sangat baik dan lemah lembut dan juga sangat memuliakan ibunya namun orangtua saya tidak setuju karena ikhwan itu adalah Duda dan sudah berumur 41 tahun ibu dan ayah saya tidak setuju karena status dan usianya tapi saya sangat ingin menikah dengan dia karena saya ingin dibimbing menjadi wanita solehah seperti almarhumah istrinya selain itu saya juga sangat ingin menjadi menjaga iman dan kehormatan saya bukan menuruti hawa nafsu orangtua saya Selain itu juga saya sangat ingin menjaga pandangan dan kehormatan saya Ibu saya mengancam kalau ayah nikahin saya Ibu tidak akan pulang ke rumah saya sangat ingin menikah dan susah memendung syahwat saya saya sudah istighoroh Buya dan hati saya tetap condong untuk memilih menikah walaupun tanpa restu mereka apakah pilihan saya salah Buya yang pertama bahwa dia sudah punya pilihan dan menurut penuturannya adalah pilihannya adalah sangat baik akhlaknya dari sisi ini dia benar memilih orang yang baik akhlaknya kemudian di sisi lain ibundanya tidak menyetujuinya tidak dijelaskan kenapa orangtuanya tidak setuju hanya karena duda saja baik kalau memang permasalah adalah karena duda disebutkan tadi karena duda berarti orangtuanya itu menghendaki Anda mendapatkan orang yang lebih aman buat Anda mungkin pengen berjaga sekarang pertanyaan kepada Anda yang bertanya Anda punya gambaran calon suamimu itu baik pertanyaannya adalah lebih baik mana dengan ibumu yang selama ini merawatmu dari kecil apakah ibumu yang selama ini berbuat baik kepadamu kamu tinggalkan hanya karena seorang laki-laki yang belum tentu berbuat baik kepadamu lalu Anda katakan bapak ibumu dengan hawa nafsu apakah bukan kamu yang punya hawa nafsu siapa pertimbangan orang tua penting ini nasihat jadi khawatir engkau sendiri yang kebawa hawa nafsu dengan bahasa dikemas saya ingin dibimbing apakah memang tidak ada perjaga apakah tidak ada pilihan orangtuamu yang sekarang bisa membimbing Anda dengan baik perbahasanya bukan bimbingan ustaz banyak di mana orang baik banyak permasalah adalah engkau sudah jatuh cinta kepadanya seribu alasan nanti itu musibah biarpun dikasih orang perjaga yang lebih baik dari dia dan lebih membimbing daripada dia Anda akan berkata tidak ya hawa nafsu pada Anda dengar adikku yang saya cintai saya agak teges agar Anda selamat Anda punya hawa nafsu sudah senang jatuh cinta kulaja warasa coklat ketawa ini ya bukan ngakak ya baik kemudian di sisi lain ini nasihat buat adikku yang tercinta nasihat buat orang tua hei para orang tua lihat kalau sudah anakmu ketemu kufu janduda dan perjaga tidak ada beda yang penting akhlak yang baik umur apa yang menjadikan umur pengen umur muda permasalahan umur itu gambaran tentang masa panjang kalau umurnya tua cepat mati belum tentu umur muda banyak mati sekarang wahai para orang tua pandang anakmu dengan kasih sayang yang sesungguhnya kalau seandainya anakmu itu memang sudah ada pasangan yang kufu kufu secara agama secara akhlak anda jangan menghalangi na'udzubillah ini nasihat buat bapak dan ibu bahkan disebutkan oleh para ulama kalau ada wali adl jika ada wali yang melarang anaknya menikah dengan orang yang sudah kufu yang cocok dengannya secara akhlak agama dan tatanan syariat kalau orang tua itu melarang justru dosa wali adl hukumnya haram dosa melarang anak gadis yang sudah ketemu calon yang sesuai lalu dilarang untuk menikahnya adalah haram dan seorang anak gadis boleh menikah dengan wali hakim karena bapaknya wali adl harus imbang saya harus nanti adil tidak boleh jadi kalau anda melihat urusan duda dan sebagainya kan duda baik kenapa sih pilih mana duda baik apa perjaka jahat ayo ngomong apa duda baik pilihnya bukan begitu bu ya saya ingin perjaka baik sudah lah yang Allah berikan lihat kebaikan itu yang terpenting duda anak sepuluh Alhamdulillah anda usah melahirkan kau sudah punya anak sepuluh mungkin saya ingin punya santri banyak anggap saja santri baru sepuluh dirawat yang baik pahala gede kalau engkau dengan Allah tidak akan susah dengan itu semuanya ya kan kalau anda kenal kemuliaan wah belum apa-apa sudah punya cucu sepuluh menantuku punya anak sepuluh biasanya urusan tamak dunia nanti makannya gimana urusannya gimana anakku tidak diperhatikan nah ini sudah penyakit lagi itu yang penting laki-laki tersebut baik bisa memuliakan putri anda memulia menghargai putri anda oke jangan anda larang kalau sudah kufu selesai berapa tahun sih 40 30 dan sebagainya tidak penting itu semuanya asalkan yang menjalani itu adalah nerima tapi ingat nerimamu itu hei anak gadis jangan karena sudah jatuh cinta itu loh saya wanti-wanti kalau sudah senang itu Masya Allah betul-betul semuanya jadi baik kalau disalahkan seorang kenapa kau senang sama dia apa sih menjadikan kamu senang mungkin ngomong gak tahu ya bisa ngomong gitu itu anak yang sudah jatuh cinta itu makanya ada pendidikan untuk semua pendidikan kepada orang tua kalau sudah anda ketemu calon menantu yang cocok jangan anda tunda-tunda permudahlah urusan pendidikan putra-putri anda takut masuk bapak haram tapi wahai anak jangan engkau mendahuli rasa senang seperti itu yang menjadikan engkau merendahkan orang tua tadi ngatakan orang tuanya pakai awal nafsu dan seterusnya dan ibu gak bener kalau memang suami mungkin calon suaminya adalah baik sampai mau sampai sama suaminya pun nantang kalau sampai bapak menikahkan anak kita nanti saya akan keluar rumah ini kan sudah ibu gak bener ini sampai yang kena semuanya bahkan kami pun juga pernah memberikan pertolongan kepada satu orang anak gadis yang sudah ketemu kufu kalau dibiarkan takut masuk bapak haraman bapak ibunya juga tidak setuju karena dia adalah belum cara berpikir yang belum ketemu setelah kita nikahkan selesai jadi baik semuanya baik seperti itu jadi wahai para orang tua jangan persulit urusan penikahan putra-putrimu sekarang zaman rusak zaman pembangkit syahwat ada di mana-mana ini bukan seperti zaman ibu bapak dulu tuh zaman kuda gigit besi tuh ya kan maksudnya apa tontonan masih sangat sedikit gangguan syahwat gak tau istilah zaman dibesikan zaman kuda gigit roti atau bagaimana ya ini zaman itu zaman dulu tuh lihat tontonan sangat terbatas pembangkit syahwat terbatas sekarang zaman rusak internet hp segala macam sudah begitu anda persulit urusan pernikahan putra-putri anda apakah anda akan biarkan anda melanglangan dengan hayal syahwatnya sampai masuk perzinaan takutlah kepada Allah wahai para orang tua permudah urusan pernikahan rezeki Allah yang akan kasih tapi halal haram harus kita perhatikan dan anak-anakku yang solehah jangan menantang orang tua kalau sudah orang tuamu tidak setuju berfikirlah yang baru yang lain yang sehat jangan paksain memaksakan lihat bisa saja orang tua iya iya tidak apa-apa tapi marah tidak begitu susah keberkahan didapat seperti itu makanya menjadikan sebab orang mudah pasrah kepada orang tua kepada guru adalah kosongkan hatimu daripada wasfas syaiton kalau sudah di dalam hatimu ada seseorang lihat sejuta manusia pun tidak ada dunia seluas daun kelor capeklah hidupmu Wallahu a'lam bis sahab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati